selamat pagi hari ini saya review untuk mesin press kaos Riket High Pressure yang baru datang karena sempat ada sekitar dua minggu kosong karena kebetulan mesin press ini mungkin kemarin laku keras karena habis PSBB ternyata cepet habis makanya datangnya telat jadi kemarin udah datang satu container untuk mesin press kaos Riket High Pressure ya jadi mungkin sedikit banyak teman-teman yang belum tahu saya bantu untuk review aja untuk mesin press ini jadi mesin press ini kelebihannya adalah dia udah satu press handle di bagian tengah atau kekuatan pressnya di bagian tengah untuk air pressure-nya Nah itu tujuannya untuk ke semua sisinya ngepressnya dengan tekanan yang sama jadi untuk tekanan pressnya bisa diatur kuat sama tidaknya sempatnya dari bagian sini ya dari bagian sini terus di sini untuk spesifikasinya adalah 1200 atau sekitar 220 volt Oh itu stabilnya 22 volt ya untuk ampere nya berarti sekitar lima sekian ampere ya cuman dari pabrik memang dikeluarin 1200 dulu kita pernah pasang untuk penurun dayanya jadi 600 itu dari pabrik cuman kurang maksimal ada banyak kelemahan makanya kita modif sendiri untuk penurun dayanya jadi mesin di mesin press caos high pressure ini dia juga bisa untuk pilihan daya 600 jadi nanti ada switch di 1200 atau 600 otomatis kalau teman-teman menggunakan daya 1200 listriknya sedikit lebih tinggi tapi kalau teman-teman mau stabil untuk ngepress caos pada umumnya di luar sublim ya kayak DTF DST atau DTG bisa pakai yang 600 Watt karena temperaturnya udah mumpuni tidak bisa dicapai ya jadi nanti ini dilengkapi dengan switch untuk daya 1200 dan 600 itu pilihannya ya untuk tombol tombol tombolnya juga dipermudah ada dua settingan untuk suhu dan timernya aja lebih mudah ya jadi mesin pres ini juga dilengkapi dengan elemen pemanas lebih banyak ya kalau yang biasa dari cinaan itu biasa sekitar 6 rod ini sudah 8 rod ya jadi elemen pemanasnya lebih banyak dan sudah ada coating ya sudah ada coatingnya supaya nggak merekat nah kelebihan lain kita juga memodif bagian platen ini masang kaosnya lebih mudah karena kalau cepet buaya ini enggak dibarengi dengan seperti ini dengan linier yang bisa ditarik seperti ini bisa panas gitu ya kadang mungkin kesentuh di bagian atas panas makanya kita modif dia ada tray untuk platennya jadi masang kaosnya lebih mudah ya nggak mungkin kena panas ketika masang disini itu kelebihan dari mesin pres reket high pressure jadi sudah 1200 atau pilihan daya 600 Watt sudah bisa ditarik untuk masang kaosnya ini sudah 8 rod udah coating supaya kotoran tidak menempel terus tekanan presnya bisa diatur dari handle center tengah sini ya sudah itu aja kelebihan dari mesin pres yang satu ini harga kita bandrol 3 juta 200 namun untuk investasi di mesin pres seperti ini menurut saya tidak rugi dibandingkan mesin pres cina-cina biasa yang kisaran harga dua setengah tapi ini bisa dipakai dalam jangka panjang ya bertahun-tahun ya bahkan boleh dikatakan selamanya mesin pres ini untuk penggunaannya ya paling nanti kalau udah apa jelek itu temen-temen yang biasanya ganti ya karena juga sudah terjangkau mesin presnya tinggal nambahin berapa ratus ribu udah dapat mesin pres yang terbaik seperti ini oke terima kasih itu review saya untuk mesin pres kaos serikat high pressure yang sekarang stoknya lagi melimpah datang bisa di order di bengkel print Indonesia ataupun di distributor bengkel print Indonesia di seluruh Indonesia terima kasih sampai ketemu di video saya di selanjutnya jangan lupa di like di subscribe di channel YouTube ini atau komen-komen nanti barangkali saya bisa bantu jawab ada beberapa yang belum terjawab dari video ini bisa saya sampaikan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati